Timnas Indonesia menggelar latihan sebelum bertanding melawan Australia di lanjutan grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Madya Jakarta. Official training digelar Timnas di lapangan Madya Senayan jelang lawan Australia malam nanti. Stamina pemain Timnas menjadi fokus Sintayong dalam sesi latihan kali ini. Usai melawan Arab Saudi, pelatih STY menilai positif kondisi fisik para pemain yang meningkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong ini menjemputkan bahwa memang optimis untuk dari Timnas Indonesia melawan Australia pada malam nanti. Dimana kita ketahui bahwa untuk Tim Indonesia ini sudah full team bermain di pertandingan nanti malam. Yang kita ketahui bahwa sebelumnya untuk dari Hapner sendiri ini tidak bisa ikut pada pertandingan melawan Arab Saudi kemarin namun saat ini sudah bisa join di squad yang akan bertanding pada malam nanti. Memang ada dari keuntungan dari Tim Indonesia memang selain bertanding di kandang sendiri tentunya untuk tiket ini sendiri sold out atau habis terjual inilah membuktikan bahwa dari penonton dan juga penggemar sepak bola Indonesia ini sangat antusias untuk menonton pertandingan Indonesia melawan Australia nanti malam. Dimana nanti supporter Indonesia ini akan membakar semangat Timnas yang akan berlaga nanti malam. Selain itu pun kalau kita melihat dari sisi Timnas Australia sendiri ini juga ada keuntungan bagi Timnas Indonesia bahwa dari striker Timnas Australia yaitu Yengi tidak dapat bermain di pertandingan nanti malam karena mendapatkan kargo merah. Dan inilah yang menjadi PR bagi Tim Australia harus membentuk formasi ulang nanti saat akan berlaga melawan Indonesia nanti malam. Namun kalau kita melihat lagi walaupun tidak hanya dari sisi keuntungan ada juga dari kelemahan dari Tim Indonesia dimana kalau kita ketahui beberapa hari yang lalu Indonesia ini baru saja melawan Arab Saudi hanya berselang tidak sampai 5 hari tentunya. Nah inilah kondisi fisik tentunya yang mencari PR juga bagi Tim Indonesia namun dari Sien Taeyong ini menyebutkan bahwa Indonesia untuk kondisi fisiknya memang sudah siap untuk melawan Australia nanti malam. Kalau kita berbicara bagaimana dengan prediksi squad yang akan berlaga nanti malam kalau dipredisikan squad yang akan berlaga nanti malam sama dengan yang bermain kemarin beberapa hari yang lalu melawan Arab Saudi. Namun untuk formasinya seperti apa nantinya akan kita lihat mengingat untuk formasi biasanya akan diberitahu ini sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum pertandingan. Dan dimana pertandingan tentunya nanti akan diaksanakan pada pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita ketahui bahwa memang kita perlu untuk tim Indonesia ini perlu untuk mencuri poin dari tim-tim kuat yaitu seperti Jepang, Australia dan juga Arab Saudi untuk dapat lolos di Piala Dunia 2026. Kita bergeser dengan bagaimana untuk kesiapan pengamanan tentunya di kawasan Gelora Bung Karno ini dari Polda Metro Jaya ini menurunkan ada tim gabungan ada sebesar sekitar 2.335 personil yang akan diturunkan untuk mengamankan sekitaran kawasan Gelora Bung Karno. Terkhususnya ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan untuk rekayasa lalu lintas tentunya akan situasional mengingat memang akan ada keramaian yang terjadi di sekitaran Gelora Bung Karno. Kalau kita melihat lagi untuk pembukaan atau dibuka nyaget dari penonton yang akan bisa masuk di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini biasanya itu akan 2 jam sebelum pertandingan atau sekitar jam 4 atau jam 5. Dan dari pihak kepolisian memang mengingatkan bahwa untuk dari yang tidak berkepentingan atau tidak yang ingin menonton di Stadion GBK ini untuk menghindari kawasan-kawasan GBK supaya tidak ada terjadinya kemacaran dan juga penumpukan. Selain itu pun memang dari tim nasi Indonesia juga melakukan kerjasama tentunya dengan MRT di mana dari penonton yang ingin menonton ke Stadion Gelora Bung Karno ini dapat menggunakan MRT dan nantinya akan ada shuttle yang dapat digunakan yang mengantarkan penonton dari Stasiun Istora menuju ke Gelora Bung Karno. Indonesia berada di posisi keempat di grup C kelasemen sementara dan kita harapkan Indonesia dapat memetik poin penuh dalam laga nanti malam menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih Jurnalist Kompas TV Masni Rahmawati dari Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta.